assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam raksat dan luar biasa teman-teman edukut hari ini saya berada di Casa doverde saya ketemu dengan Mas Tony Laos ya ini berasal dari Laos atau memang dari enggak saya berasal dari salah satu provinsi di Maluku Utara Oke Mas Tony Laos ini adalah berasal dari Maluku Utara mungkin tidak kelihatan ya kulit mata adalah salah seorang apa di bergerak di bidang kontraktor jalan dan jembatan hari ini beliau masih ngelanjutkan studi S2 ya pasca sarjana ilmu politik di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Mas Tony kita ngomong-ngomong sedikit eh gimana pengalaman kuliah di Surabaya ini ya luar biasa lah sangat enjoy enjoy ya dalam penuhnya panas juga ya ya seperti seperti sekarang artinya begini Pak sesuatu yang baru yang saya dapatkan ya Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini kan terus ketemu dengan apa teman-teman yang baru lingkungan yang baru membuka wawasan saya yang selama ini saya berkecimpung di dunia usaha ya selama kurang lebih bisa dibilang 20 tahun cukup lama ya Pak ya ya nah kemudian saya masuk ke dunia yang baru itu dunia baru ya dunia usaha sekarang belajar ilmu politik ya ini sesuatu yang luar biasa mungkin ya apa inspirasi yang didapatkan apa ini mungkin begini Pak mungkin tentang politik mungkin kita sering nonton ya ya sering nonton dalam arti di TV orang berpolitik dan sebagainya kan tapi ketika saya masuk dalam artinya begini dulu pemikiran saya itu dengan setelah saya masuk ke sekolah ya kuliah itu berbeda dulu saya punya apa pemikiran pemikiran tentang politik itu wah kotor Pak kotor ya kan ya itu loh pokoknya saling sikut menyikut akhirnya untuk mencapai suatu jabatan itu harus apa mengorbankan teman cara apapun tapi ketika saya belajar ternyata politik ternyata baik itu tujuannya ya harusnya politik itu adalah membangun mencerdaskan iya tujuannya itu ya untuk masyarakat pelayanan pelayanan lagi pelayanan publik gitu Pak kira-kira begitu Pak oke dari dunia usaha kemudian banting setir ke apa masuk ke ilmu politik nah ini jangan-jangan mau masuk juga di dunia politik kekinian langsung nah kalau pemikiran seperti itu juga ya namanya manusia ada ya ya karena tujuan saya begini saya ingin membangun daerah saya itu pertama Maluku Utara tepatnya di daerah mana di Kabupaten Pulau Morotai Kabupaten Pulau Morotai paling utara di Maluku Utara kekayaan alamnya juga luar biasa kita kita dikatakan Morotai itu sebagai bibir pasifik Morotai ya launya juga luar biasa ya karena kita dekat dengan Samudera Pasifik paling utara jadi paling utara di Maluku Utara dan dekat di Samudera Pasifik ya kalau Bapak pernah belajar sejarah Perang Dunia ke-2 nah disana kan jenderal Mekatur saya dua kali tapi hanya sampai di Ternate nya di ibukotanya Maluku Utara sekarang bukan ibukotanya lagi sekarang ibukotanya di Sofifi sekarang dia kota Madia saja iya kota Madia ya berarti apa namanya pusat ekonomi seperti itu baik terima kasih Mas Tony Laos mudah-mudahan segera selesai kuliahnya dan kita nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu di daerah ini dengan ya kita akan adakan digitalisasi pendidikan bersama idukot terima kasih Mas Tony Laos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam daftar dan luar biasa ya 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 ya